Selamat datang di kelas anti bucin. Hah? Walaupun sempat gak jelas kapan tayang nih film, karena pandemi, dan sempat ada wacana bakal tayang di Youtube, tapi akhirnya sekarang, film bucin tayang juga di Netflix. Film yang sudah dari oleh Chandra Riau dan ditulis Jovia D'Aloves, serta diperanin oleh mereka sendiri. Ada juga Tomilin dan Andovi D'Aloves, ya seperti Tim Tuan collab dengan Skinny Indonesia 24. Sebelum nonton, jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe ya. Terima kasih. Bercerita tentang persahabatan Chandra, Tommy, Jovi, dan Andovi yang ikut kelas anti bucin. Untuk membuktikan mereka bukan bucin, walaupun di sini Chandra doang yang gak ada pasangannya. Dari judulnya aja, kita udah bisa nebak ini film tentang apa. Dan setelah nonton, emang gampang kebaca, sampai endingnya juga. Wajar sih buat film komedi romantis. Jadinya gak nemu sesuatu yang baru di film ini. Buat gue yang suka nonton Youtube, berasa kayak Youtube Rewind. Karena banyak para Youtuber yang main di sini, gak jelek sih, cuma jadi terkesan sama kayak di Youtube. Apalagi karakter mereka gak terlalu banyak berubah. Komedinya lumayan, walaupun ada yang garing, dramanya ini yang menurut gue kurang. Apalagi konflik utama yang harusnya penuh emosi, tapi terasa hambar. Mungkin karena alurnya yang gampang ketebak, ditambah kemistri antar pasangan yang kurang menyatu. Kecuali Andovi dan Kirana. Walaupun terasa lebay, tapi mereka yang kelihatan natural. Secara keseluruhan, film ini lumayan menghibur. Mungkin ini film kalau setengah pemerang utamanya diganti bisa jadi lebih baik. Biar Chandra dan Joe fokus bikin cerita dan film. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.